Intro Halo, balik lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia Ketemu lagi barengan sama aku, Aisyah Latiba Sebelum kita mulai, seperti biasa Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia Tapi, Aisyah mau nyapa-nyapa dulu nih Untuk teman-teman yang udah bergabung tentunya Dari berbagai macam platform Selamat sore untuk kamu yang udah join Live Instagram, Facebook, Twitter Dan juga Youtube Partai Perindo At Partai Perindo Halo juga buat kamu yang udah gabung Dan join via RCTA Plus, OKZone, Sindonews Anews.id, Youtube, dan juga website Partai Perindo Happy banget Karena kalau setiap podcast Aksi Nyata Aisyah nih bakal bagi-bagi e-voucher belanja 300 ribu rupiah Ada tiga voucher Masing-masing 100 ribu rupiah Yang bakal dibagiin untuk tiga orang yang memberikan Coach terbaik di kolom komentar Tentang podcast kali ini Tapi ingat ada syaratnya ya Jangan lupa follow dulu Instagram At Partai Perindo Hari ini happy banget Karena apa? Kalau ngomongin penonton podcast Aksi Nyata ini Banyak banget yang anak muda Generasi Z sama millennials Yang which sekarang mungkin lagi dihadapkan dengan pilihan-pilihan Pengen punya aset nih Entah rumah atau apartemen Nah, pas banget nih Pembahasan kita kali ini Untuk kamu yang sekarang lagi nabung Kayaknya bingung nih Mau milih apartemen atau rumah Untuk investasi mana nih Yang lebih baik untuk dibeli Oke Kita bakal ngobrol-ngobrol Tapi seperti biasa Aisyah gak bakal sendirian Aisyah bakal ngobrol-ngobrol barengan Sama Kak Nadia Kartika Beliau adalah seorang assistant director of sales Halo Kak Nadia, apa kabar? Hai Aisyah Kabar baik Kak Aisyah gimana? Alhamdulillah baik Tapi aku lebih seger ya sekarang ya Iya happy banget nih Karena udah akhir tahun Sudah punya banyak banget Sebenernya mimpi-mimpi Pengen punya aset sendiri Pengen punya properti sendiri Sebenernya Cuman sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya Kanat ya Aku pengen tau juga Mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast ini Pengen tau juga background dari Kak Nadia Kartika ini Sebagai seorang apa dan perjalanannya tuh bagaimana gitu kanat Oke, halo semuanya salam kenal Saya Nadia Kartika Jadi memang seorang assistant director of sales Dari salah satu hospitality di Jakarta Selatan Selain itu juga ada hobi sedikit iseng-iseng Jadi salah satu BA brand juga Gak boleh disebut ya Gak apa-apa siapa tau Ini awal mula untuk endorse ya say Buat kita disini nanti ada brand ya Siapa tau Siapa tau ada collab Ada collab Untuk kesibukannya selain Jadi ibu rumah tangga Oh Udah jadi title baru ya Iya baru ya tahun ini ya Iya Terus juga kerja biasa Dari jam 9 sampai jam 6 Gak lupa juga update-update tentang si BA ini Wih keren Kesibukannya Ini karena lebih fokus ke si Service apartment ini Oh oke Memang kanat itu setau aku dari dulu Memang udah kerjanya di bidang hospitality gitu sebenarnya kan ya Dari kapan sih mulai Jadi memang dari bidang hospitality itu Starting 2016 Which is itu pertama kali kerja Jadi memang dulunya setelah fresh graduate Maksudnya lulus dari kuliah Itu langsung masuk ke bidang hospitality Dimana gak nyambung sama si kuliah ini Eh kuliahnya apa? Jurusan IT Agak gak nyambung Bukan agak gak nyambung Memang gak nyambung ya Kita bagi si paling nyambung kuliahnya Tapi aku penasaran deh Ini sebelum kita masuk Membahas perbandingan perbedaan dan lain-lain gitu kan Sekarang itungannya juga sebagai influencer gitu ya Influencer juga Terus ngurusin endorsement dan segala macem Kerja berarti kalau di bagian hospitality Terus kerja di hotel Berarti kan 9 to 5 Betul Jadwal gitu-gitu dan lain-lain aman kan? Jadwal sejauh ini masih aman-aman aja Karena memang sebelumnya juga pernah gabung Jadi pertama kali gabung di dunia entertainment itu Juga di tahun 2 Udah lama sih di jaman kuliah juga Itu memang selalu ambil di weekend Kalau misalnya harus kerja 9 sampai jam 6 Oh oke Jadi memang si tim dari televisinya udah tau juga Kalau misalnya mau join bareng aku itu di Sabtu minggu Atau misalnya setelah pulang kerja Iya Kayak gitu Karena waktu itu juga sempat ada acara TV swasta juga kan Ngeliput-liput makanan kalau gak salah kan Sempat beberapa kali juga Gokilnya Cuman ini yang kita mau bahas Nanti mungkin kita bakal bahas dari sisi entertainmentnya ya Kapan-kapan di next episode gitu Cuman hari ini Aisyah tuh pengen ngasih sebenarnya edukasi Buat yang sekarang lagi nonton podcast Banyak ternyata kaum milenial dan anak-anak muda Yang lebih memilih apartemen Untuk tempat tinggal atau buat investasi Cuman kalau menurut Kanad sendiri yang udah berkecimpung Di dunia ini selama itu gitu ya Di bidang pekerjaannya Menurut Kanadnya mana yang lebih menguntungkan sebenarnya? Sebenarnya dari rumah dan apartemen Setelah mempelajari dari 2016 sampai 2022 ini Lebih menguntungkan kalau investasi ya Lebih baik rumah Karena kalau rumah kan memang kepemilikannya milik pribadi ya Sebenarnya apartemen juga kalau misalnya kamu beli Sebenarnya sekarang udah bisa kita sewa-sewa juga Betul Kalau kita beli cuman bedanya Kalau menurut aku itu gak long last aja sih Bukan menjatuhkan apartemen ya Tapi untuk segi investasi jarak jauhnya Tapi kalau anak-anak jaman sekarang Kalau menurut pandangan aku juga kayaknya Lebih cepat dapetin apartemen Karena dari segi biaya Dari segi keribetan mungkin lebih ringan Atau gak lebih ribet daripada rumah Kalau sekarang kan rumah di Jakarta juga susah ya Cari lain Udah gitu budgetnya juga kita harus ngumpulin Kayaknya lebih ekstra Dan akan jadinya lebih lama uang untuk muterin Kalau misalnya investasi di jaman sekarang Bener sih Tapi kalau misalnya mau long last menurut aku Ambil investasi rumah Oke Tapi Kalau mau yang instan ambil investasi rumah Aku sih lebih suka yang instan ya Karena gak ribet Tapi Kenneth kan sekarang Maksudnya lagi fokus di bidang service apartment Betul ya Dan anak-anak muda entah kenapa Sekarang itu menjadi tren Jadi lifestyle Menjadi salah satu pilihan untuk hiburan kita gitu Kayak mau weekendan Eh kita nyawa aja service apartment Biar gak repot Instead of hotel gitu So ini agak melenceng gitu pembahasannya ya Cuman Emang bener ya sekarang anak-anak muda kayak gitu Kenapa sih memang apa yang ditawarkan apartemen Dan itu menjadi lebih baik dibanding hotel gitu Atau bahkan nyawa rumah gitu Apa? Jadi memang sebenarnya Dampak dari covid kemarin Dua tahun yang lalu Itu kan jarang ketemu teman-teman ya Kita memang ketemu teman-teman ya Mungkin by internet aja Atau mobile gitu Sedangkan yang kita butuhkan adalah Bersosiasi dengan teman-teman Nah perbedaannya service apartment dengan hotel biasa Adalah dari segi ruangannya Jadi kalau misalnya kalian Mau kumpul-kumpul di hotel Yang bukan non-service Apartemen maksudnya Itu dari segi ruangannya mungkin paling besar itu Di sekitar Di bawah 100 square meter Sedangkan kalau misalnya kamu kumpul di service apartment Itu bisa lebih dari 100 square meter Alias kamu bisa bawa teman-teman kamu Ramai-ramai dalam satu ruangan Kalau di hotel kan kamu harus beda-beda Benar kamar Jadi kayak susah mengumpulnya kan Dari segi budget juga lebih better Kamu say di service apartment Kalau mau kumpul-kumpul sama family Sama teman-teman Benar sih Dengan budget kamu VVIP di hotel biasa Kalau bisa dapetin Kamar yang dua kali lebih besar Di service apartment Benar ya Ujung-ujungnya bahkan lebih murah Ujung-ujungnya lebih murah Tapi mau kumpul service apartment Ada yang bisa disewa tahunan Atau ada yang unitnya bakalan bisa dibeli gak? Bisa Sebenarnya service apartment itu Sama Perbedaannya dengan apartemen biasa ya Perinfo aja buat teman-teman semua Perbedaannya itu hanya di Apa ya Di room rate daily-nya aja Kalau misalnya Oh oke Kalau misalnya apartment biasa non-service Itu semuanya diurus sama kita sendiri Jadi otomatis Kita jualan si apartment-nya Tapi kalau misalnya service apartment ini Sama secara sistem Sama seperti hotel Jadi kamu bisa check-in check-out Harian, mingguan, tahunan Bahkan dua tahunan juga bisa Enaknya sendiri Kalau service apartment itu Semua keperluan dibantu sama tim kita Jadi contoh Misalnya kalau misalnya AC-nya bocor atau apa Ada yang rusak Itu kan kalau misalnya apartment biasa Non-service Kita harus tunggu tukang sendiri Atau misalnya kita bawa tukang sendiri ya Bener, bener Tapi kalau misalnya service apartment itu Kamu gak perlu pusing Tinggal telepon front office aja Langsung dibantu sama Karena kita semuanya timnya 24 jam Wah keren Itu tuh Itu yang memudahkan ciuman Ujung-ujung lagi nih Balik lagi ke biaya kan Nah, kalau di total-total Misalnya nih Aisyah gitu Pengen Aduh pengen deh Mempunyai unit service apartment Yang bagus Penthouse misalnya emang Di Jakarta Selatan gitu Terus disandingkan nih Diversusin ibaratnya sama rumah Kalau untuk dari biaya Efisiensi Mendingan mana tuh sebenarnya apartemen Apa rumah Untuk biaya Ini ngomongin setelah kita Punya ya Ya, setelah kita punya Lebih hemat di service apartment Oh gitu Lebih hemat di service Karena service apartment itu kan Untuk harga Misalnya kamu punya service apartment Dengan Sewa tahunan ya Itu Kalau misalnya ada Tambahan biaya Misalnya pembersihan Di ruangan Atau di kamar Itu bisa langsung dibantu Tim housekeeping kita Tapi kalau rumah kan Ada biaya edisional Ada biaya pembantu Terus bayar listrik sendiri Bayar air sendiri Sedangkan service apartment itu Sudah include Termasuk di dalam Jadi kamu gak perlu pusing Jadi kamu bayar satu tahun Sewa Udah Udah bayar itu aja Gak ada biaya tambahan apapun Kalau beli Kalau beli Mostly service apartment itu Gak diperjual Gak diperjual Kalau apartemen biasa Biasa baru Kamu bisa beli apartemen itu Ada yang sudah Full service Maksudnya Udah ada full furnished Ada yang Non full furnished juga Oke Ini nih Tapi kita dari tadi Ngebahas Kalau kita beli unit itu Tapi kalau tujuannya Adalah investasi Dan pengen Ibaratnya memungkinkan lah Investor Biar dapat Passive income Sebenarnya mendingan mana Kalau tadi-tadi kan kita Buat konsumsi aja pikirannya Investasi Mendingan apartemen kali ya Apa rumah sebenarnya Nah itu dia Kalau menurut Nadia Investasi itu ada Dua ya Mau kamu Mau yang long last Atau misalnya yang instant Kalau yang instant Modal Baliknya cepat Itu apartemen Soalnya kalau misalnya Aku nih Aku mau beli apartemen Dua unit Misalnya Satu unitnya Aku tinggalin Satu unitnya Bisa aku Sewain Karena sekarang Banyak platform Yang menerima Owning Langsung menyewakan Misalnya Kalau kamu buka Salah satu Itu lah ya Si burung-buru Misalkan Aplikasi Terus ada disitu Apartment Itu bisa jadi Apartment kamu Sekarang bisa Sendiri-sendiri Kamu bisa kerjasama Sama si platform itu Oke Terus abis itu Jadi kita Dia menjadi Third party-nya Ibaratnya Terus ditawarin Nama mereka Betul Itu bisa jadi Investasi juga Untuk uang yang instant Kembali lagi Tapi kalau misalnya rumah Itu bisa long last Bisa bertahun-tahun Tapi aku jadi penasaran Kalau karena dia sendiri Kan masih Ibaratnya masih Millenial juga lah ya Lebih memilih apartemen Atau rumah Aku kayaknya rumah sih Sekarang Kenapa? Karena buat Masa depan Untuk long last Kedepannya Jadi mendingan Di awal Kumpulin uang dulu Untuk rumah Mendingan sekarang Bersusaha-usaha dulu Baru nanti Dapetin Happy-happy-nya Agak lebih tua Gak apa-apa deh Oh gitu Bener-bener Sekarang berapaan sih Kanat By the way Kalau misalnya Udah mau mulai rumah Yang agak di pinggiran Jakarta gitu Yang paling Rumah starting 2M ya Sekarang itu Tapi itu pun Gak yang terlalu besar Dan di pinggiran Jakarta Kemarin tuh Disempat cari-cari Di kayak Daerah Pondok Cabe aja Itu udah sekitar 2M Satu setengah Sampai 2M Itu yang Gak yang terlalu besar sih Yang kecil-kecil aja Tapi aku gak tau Sih ukurannya Berarti sebenarnya Kalau Apa yang Karena dia bilang itu Sekarang anak-anak muda Generasi Z Dan juga millennials Harus lebih ekstra gitu ya Merogok kocah Karena makin lama Property makin naik gitu ya Kanatnya Betul Tapi kita ada gosip kan 2023 itu Akan ada resesi Balik lagi sih Sebenarnya gak akan Terlalu dampak ke kita Satu tahun ke depan Akan resesinya Mulai gitu kan Cuman ya siap-siap aja Tapi akan berdampak lah Ke kita Tapi ada enaknya juga Issa Resesi itu katanya Harga tanah itu Akan turun Jadi kalau kamu punya Impian rumah Mungkin bisa direalisiskan Di 2023 Nah itu tuh Tapi emang beneran turunnya tuh Kira-kira berapa persen kan Soalnya property Dari tahun Bahkan dari sebelum pandemi aja Lagi sulit banget Buat kejual Iya tuh juga Cuman ya itu sih Gambling sih Balik lagi ya Kalau kamu beli rumah Di 2023 Dengan resesi One day kamu gak bisa bayar Next month-nya Itu bisa jadi bumerang Buat kamu sendiri Iya Harganya akan tinggi lagi Jadi Better Apartemen dulu sih Kalau belum berkeluarga Kalau belum berkeluarga Terus kalau dipikirkan Pikir-pikir Kalau misalnya kita nih Seseorang yang mikirinnya Aduh detail banget Sampai ke depannya Terus ngikutin berita dunia Yaudah lah Aku ada uangnya Misalnya aku punya uang 1M nih sekarang Udah deh aku invest ke Si apartemen dulu aja Uangnya bisa muter gitu kan 1M banget Dulu tuh apartemen Cuman 2014 tuh 500 juta udah bagus banget loh Itu yang gak jadi Itu Itu yang Bangunannya sekarang Masih abu-abu Ya kayaknya udah gak ada Sekarangnya Tapi itu 200 juta Tapi itu waktu itu 200 ribu kamu udah bisa Dapetin si 200 juta 200 ribu Uang Iya waktu jaman-jamannya itu M Kan ada banyak Itu tuh bener sih Salesnya tuh bilang Kalau kita uang daftar Bayar 200 ribu aja Itu udah dapet Si Kepemilikannya Terus tinggal Eh sorry 2 juta 2 juta 2 juta aja kamu udah bisa Dapetin 1 unit Cuman gak jadi-jadi sih Mungkin refund kali ya Itu tuh mau ngomongin itu Sebelum kita mungkin Selesai kita mau ngomongin Itu tuh kenapa sih Karena menurut kanat Karena yang udah dari 2016 Ngeliat udah terjun ke lapangan sendiri Kalau masalah service apartemen Dan lain-lain Itu kenapa apa kendalanya sebenernya Kendala gak jadi Atau kendala Kenapa bisa bayar 2 juta Dua-duanya deh Kenapa bisa bayar 2 juta Itu mungkin balik lagi ke marketing ya Jadi kan targetnya sendiri kan Milenial tuh Jadi Betul Pada investasi-investasi juga Lagi hits banget kan Jadi sekitanya 2 juta Siapa sih maksudnya dengan Gaji misalnya sebagai Mafia atau admin juga Sekarang udah 2 juta Ya udah bisa gitu Jadi Nih aku udah punya Hasil kerja keras aku Sebenernya impian sih Anak-anak muda Zaman sekarang kan seperti itu ya Cuman balik lagi Di balik itu kan Kita gak tau tuh Apa ya Ada resiko-resiko Dari pembangunannya Seperti apa Dari segi lokasinya Juga sebenernya Mungkin mereka mikirnya Ah lokasi jauh Yaudah gak apa-apa deh Yang penting aku punya investasi Tapi gak Gak detail gitu Kalau menurut aku Mending cari bangunan yang udah jadi Bener Yang udah ada nama Yang udah lebih dari 2 tahun Baru kita investasi disitu Karena gak dikit Anak-anak muda yang tertipu Dibilangnya karena murah Tapi bangunan yang belum jadi Tapi tetep Oh itu gue DP dulu aja deh Jangan lupa marketing zaman sekarang itu Lebih keren lagi daripada yang dulu ya Misalnya kamu dengan harga-harga yang murah DP segala macem Kamu udah bisa Iya kamu akan memang udah bisa Tapi kita harus Tahu dulu kejelasannya Jadi kita harus lebih smart sih sekarang Marketing sekarang pinter-pinter ya Bahkan yang marah-marah aja itu bisa jadi marketing sebenernya Tuh hati-hati diteliti Contohnya marketing yang ngetwist gitu Emang contohnya kayak gimana kan? Contohnya mungkin Dapat kan hunian 10 menit dari selatan Jakarta Mungkin tiba-tiba aku marah ya Aisyah kok Kamu misalnya jadi sales Aku misalnya sales apartemen itu Terus kamu aja pembeli aku Terus pura-puranya kamu marah Gara-gara aku Terus segala macem Sebenernya dari segi aku Nama aku jelek gak apa-apa Yang penting si nama brandnya itu naik Itu bisa jadi Oh jaman sekarang sih Salah satu marketing ya Jadi Merendahkan diri sendiri Demi Exposure yang tinggi Itu gak apa-apa Udah sasi sekarang Karena kan media juga cepat berlalu ya Cuma minta maaf aja udah selesai semuanya Bahaya ya Bahaya Ternyata kita promosi bisa segitunya ya Iya Kalau jaman sekarang jadi Apapun bisa dilakukan ya Apalagi Semenjak covid itu kan semua Lewat media sosial tuh Udah gak jaman lah sekarang Yang Mau showing unit aja Sekarang udah ada 360 Yang langsung video kasih Jadi gak usah tuh Tatap muka lagi sama Pembelian Iya Jadi tinggal mau video apa Kamar yang gimana Fotonya detailnya Terus ruangannya udah ada semua Jadi seserem itu Berarti kita sebagai consumer Juga harus Sangat hati-hati gitu ya Kanatnya Iya Wow Terakhir nih mungkin kanat Boleh kasih tau Gak sih ke Anak-anak muda di luar sana Apa yang harus dilakukan Apa yang harus selalu diingat ketika Anak-anak ingin membeli sebuah unit Entah itu apartemen Atau rumah Atau ingin mulai berinvestasi Apa yang harus dilakukan Mungkin buat teman-teman yang pertama Siapin mental Siapin uang yang terutama sih Terus Tapi kita harus lihat dulu nih Kalau misalnya kamu investasi itu Jangan Tergoda dengan Ada tuh misalnya Hanya dengan 5 juta Kamu bisa menempatkan tempat ini Menurut aku Itu term and conditionnya Sangat kecil banget Jadi kalian harus Pinter-pinter Cek detail dulu Term and conditionnya Seperti apa Kalau bisa kamu cek Tanya detail sama salesnya Karena fungsinya sales itu adalah Berpihak kepada Konsumen ya Kalau misalnya dia yang Ada misalnya salesnya Bukan Oknum lah ya Oknum yang misalnya Ngebantu Tapi Ternyata gak Memberikan jawaban juga Udah ganti sales lain aja Maksudnya jadinya sales itu Harus jadi Temen kita Di building Atau apartemen itu Jadi cari sales yang memang Bisa jadi temen Atau berpihak ke kita Pada saat kita membutuhkan Atau misalnya Mencari jawaban dari Kesulitan pertanyaan di apartemen Ih ribet ya Maksudnya Kalau kita tanya-tanya tentang apartemen Terus si salesnya malah Aduh gak bisa Gak bisa jadi temen kita Udah ganti sales lain aja Harus sesuai sama hati kita juga ya Oke tuh Diinget Dan apa yang kita obrolin tadi ya Temen-temen Relate banget sama Kempen aksi nyata dari kamu Untuk Indonesia Yaitu produktif Solutif Modern Bersih berintegritas Peduli dan turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Partai Perindo memanggil putra-putri Terbaik untuk Indonesia Sejahtera Melalui konvensi rakyat Yaitu program penjaringan secara daring Bagi warga Indonesia Yang berminat untuk Mendaftarkan diri Sebagai bakal calon anggota Legislatif atau baca leg Di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota DPRD Provinsi dan DPR RI Untuk daftar Gampang banget caranya Langsung kunjungi www.konvensi rakyat.com Dan untuk daftar Sebagai anggota Partai Perindo Bisa langsung mengunjungi website Di www.partaiperindo.com Atau langsung klik Bit.ly Slash member Partai Perindo Jangan lupa scan barcode yang ada di depan sini Di layar Untuk langsung mendownload di App Store Dan juga Play Store Ya aplikasi At Partai Perindo Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes Terkait tema hari ini Kita bakal ngumumin Tiga pemenangnya Minggu depan di Instagram Partai Perindo At Partai Perindo Jadi jangan lupa di follow ya Thank you so much Karena dia kartikan Semoga bisa membantu ya Amin Semoga abis ini Setelah dapet insight dari Ke Nadia juga Kita udah bisa beli unit terbaik Buat kita Either itu apartment atau rumah Sampai ketemu ya Kanat ya Sukses-sukses Thank you juga Salam aksi nyata dari kamu Untuk Indonesia Sampai ketemu di episode berikutnya Daaah Marilah seluruh rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu ke depan Raihlah mimpimu bagi musa bangsa Satukan kita untuk masa depan Pantah menyerah Itulah pedomanmu Hentaskan kemiskinan cita-citamu Rintangan tak menggentarkan dirimu Indonesia wajib Sejahtera tujuanku Nyalakan nafis manat perjuangan Dengan gemak Nyatakan persatuan Oleh Erindo Oleh Erindo Jayalah Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!